Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Eropa telah memasuki babak baru. Kali ini, keduanya mulai bersih tegang terkait pasokan gas, di mana Eropa menggantungkan sekitar 40% kebutuhan gasnya dari Rusia. Dalam kejadian terbaru, beberapa negara Eropa seperti Perancis, Austria, dan Italia melaporkan terjadinya pemotongan gas dari Rusia. Pengurangan itu pun diumumkan langsung oleh perusahaan energi plat merah Rusia Gazprom. Moskow beralasan bahwa gangguan ini disebabkan gangguan pada pipa Nord Stream 1 yang biasa mengalir gas ke wilayah Eropa. Namun penjelasan ini tak bisa diterima oleh benua biru. Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyebut hal itu merupakan kebohongan. Pasalnya hubungan antara Moskow dan Eropa memang sedang memanas soal Ukraina, di mana negara di benua itu juga ikut menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Terima kasih.